Intro Selain negara Jepang yang mengalami masalah menurunnya populasi, dilaporkan bahwa sekitar 9 juta wanita Rusia juga berada dalam status lajang alias jomblo. Terungkap bahwa jumlah wanita di Rusia secara keseluruhan lebih banyak daripada jumlah pria. Menurut data yang diperkirakan, ada 86 pria untuk 100 wanita di Rusia dalam total populasi. Berarti ada sekitar 9 hingga 11 juta wanita lebih banyak daripada pria soal keseluruhan populasi di Rusia. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa banyak wanita Rusia yang mencari pasangan dari luar negaranya. Faktor sejarah yang terkait Perang Dunia II menjadi penyebab utama mengapa jumlah pria di Rusia saat ini lebih sedikit. Banyak pria Rusia kehilangan nyawa karena perang. Konflik tersebut menyebabkan banyaknya pria yang kehilangan nyawa. Hal itu mengakibatkan ketidakseimbangan gender di negara tersebut. Rusia dan Amerika memenangkan perang besar tersebut, namun negara itu harus membayar mahal dengan korban jutaan pria yang bugur selama perang dunia tersebut. Akibatnya, ada kewajiban bagi pria Rusia di bawah usia 27 tahun untuk menjalani dinas militer. Kewajiban ini bersifat wajib dan tidak dapat dihindari. Setiap pria Rusia yang memenuhi syarat, dari segi kesehatan fisik dan mental, usia di bawah 27 tahun diharuskan berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Masa dari dinas militer berlangsung selama 2 tahun berdasarkan kontrak, dengan semua kompensasi yang diberikan. Jika memiliki kinerja yang baik dan minat dalam bidang militer, ada kemungkinan untuk melanjutkan kontrak sebagai pekerja profesional. Tentunya dari masalah ini, semakin memperkecil kemungkinan, para wanita Rusia di usia produktif bisa mendapatkan pasangan. Dari permasalahan tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi pria Indonesia, untuk bisa menjadi solusi bagi beberapa wanita Rusia. Tapi sebelum lanjut mencari pendamping wanita Rusia, ada baiknya jika kalian mengenal terlebih dahulu, bagaimana sifat dan karakter wanita Rusia. Berikut fakta cewek Rusia Terlalu cantik, wanita Rusia akan membutuhkan waktu lebih banyak, untuk memaksimalkan penampilannya, semua itu agar sesuai dengan paras mereka. Mereka akan berdandan dan memakai pakaian yang bagus, bahkan untuk keluar hanya sekedar buang sampah. Orang yang bertugas untuk membiayai mereka, dalam perawatan dan menjaga penampilan, tidak lain adalah kekasihnya. Jadi siapkan modal yang lebih, jika ingin berpacaran dengan wanita Rusia. Selalu menempel, saat wanita Rusia sudah jatuh cinta, mereka akan terus menempel hingga sulit berpisah. Seluruh waktu yang kalian punya mereka anggap hanya miliknya. Hal ini sudah tertuang dalam sejarah, yang menyebutkan bagaimana wanita-wanita Rusia, dengan sukarela mengikuti suami mereka yang diasingkan ke Siberia, pada abad ke-19. Harus menjadi kuat, wanita Rusia juga mendambakan pria yang kuat secara fisik maupun mental, karena mereka dikenal dengan mental dan fisik baja. Oleh sebab itu, para pria harus bisa lebih kuat daripada mereka. Menurut para penyair Rusia pada era kekaisaran, wanita Rusia dari zaman dahulu, sudah dituntut untuk memiliki fisik maupun mental kuat. Ingin segera menikah? Saat menjalin hubungan asmara, wanita Rusia akan sangat serius. Keinginan untuk menikah sesegera mungkin, adalah apa yang mereka inginkan. Selain adanya tuntutan sosial, orang Rusia percaya bahwa seseorang harus menikah, daripada hanya sekedar berpacaran. Berikutnya adalah bukti cinta, wanita Rusia akan serius saat berpacaran. Oleh sebab itu, bukti cinta dianggap sangat perlu bagi mereka, wanita Rusia ingin diberi kejutkan, dihibur, dan dimenangkan secara bertahap. Selain itu, gagasan tentang sosok pangeran rupawan, tertanam kuat di dalam benak para wanita Rusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk cari pasangan hidup wanita Rusia? Setelah tahu faktanya. Jika kalian suka dan terhibur dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tulis di kolom komentar, karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.